Kita tunggu dulu ya, kira-kira 15 menit lagi, nanti kita akan... Hai teman-teman, selamat datang di Dapur Supra. Perkenalkan, saya Ratna. Hari ini saya diperkenalkan untuk membuat lemper di Dapur Supra. Ini ada beberapa peralatan panci yang akan saya gunakan. Ini ada 3-2 Super Steamer Susun 2, stainless ya, ini bahannya stainless, tapi ini tutup kaca, cukup menarik juga. Di sini ada saucepan 18 cm, nanti ini untuk saya gunakan untuk merebus santannya. Ini ada tutup kacanya juga, dan ini stir wok 26 cm, ini akan saya gunakan untuk menumis ayamnya. Bahan-bahannya, ini ada santan, ini ada ketan, di sini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, ini nanti akan dihaluskan. Terus ini ada ayamnya, ayamnya kita rebus dulu, terus kemudian kita suwir-suwir. Ada daun pandan, ini ada daun pisang nanti untuk membungkus lempernya. Ada garam dan gula secukupnya. Ini ada salam, lengkuah, serai untuk nanti kita tumis di ayamnya. Kita mulai aja ya, saya akan menanak beras ketannya dulu. Ini tadi saya sebelumnya sudah rendam dulu, kurang lebih 15 menit. Ini akan saya kukus dulu ya. Ini kita masukkan ketannya ke dalam kukusan ini ya, disebutnya 3-2 super steamer, susun 2. Kita ratakan. Kita kukus dulu kurang lebih 15 menit. Sementara kita menunggu ketannya dikukus, kita akan panaskan dulu santannya. Saya menggunakan 18 cm saucepan stainless with glass cover. Ini saya nyalakan dulu kompornya. Kita kecilkan aja apinya. Kemudian kita masukkan santannya. Sekarang kita tambahkan sedikit garam. Secukupnya aja ya, sesuai kelera. Terus kita masukkan daun pandannya, biar wangi. Ini praktis banget ya, panci ini ya. Biasanya ini digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga. Terutama bagi pengantin baru. Yang baru ingin nikah juga bisa beli panci ini. Biasanya ini panci untuk masak indomie ya, disebutnya. Bagi anak-anak kosan. Ini kira-kira sampai mendidih, kita matikan apinya. Kita tunggu sampai ketannya agak sedikit mekar ya, selama 15 menit. Ini santannya udah mendidih sedikit ya. Kita matikan dulu apinya. Terus kita letakkan dulu di sini. Nah, sambil menunggu ketannya 15 menit kita kukus. Kita tumis dulu aja ayamnya ya. Kita menggunakan stir wok 26 cm stainless ya. Ini saya nyalakan dulu apinya. Oke, dulu aja. Kita tambahkan sedikit minyak. Ini kita sudah beri sedikit minyak. Kita akan tumis bumbu halusnya. Ini ya. Ini yang tadi saya sudah sebutkan. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar. Terus kemiri. Saya beri sedikit lada di sini. Ladanya lada biji, jadi saya tumbuk sekalian. Kita kecilkan aja apinya ya. Ya ini kalau bumbunya sudah agak kuning, kita masukkan ayamnya ya. Yang sudah disuir-suir tadi. Ini ayamnya kita tambahkan daun salam, serai, dan lengkuas ya. Kita bisa langsung masukkan. Ini serai-nya kita keprek dulu aja ya. Terus kemudian kita beri sedikit air. Karena ini terlalu kering ya. Terus kemudian kita tambahkan garam dan sedikit gula. Ini seleranya ya, secukupnya. Nanti kita tes rasanya. Ini kira-kira sudah matang ya. Kita matikan dulu apinya. Nah sekarang kita gabungkan ketannya dengan air santan ya. Ini saya akan mencampurkan ketannya dengan santan di mixing bowl Supra ini. Ukurannya ini yang 29 cm. Nah dia macam-macam ukurannya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Paling kecil itu 21 cm. Ada yang 25 cm, 29 cm, dan 33 cm. Nah ini kita gabungkan dulu ya. Kita angkat ketannya. Ini ketannya sudah saya taruh di mixing bowl 29 cm ini. Kemudian kita gabungkan santannya. Nah kita aduk-aduk dulu. Sampai dia meresap. Ini sudah rata ya. Santannya saya aduk. Nah nanti kita kukus lagi. Kira-kira 15 menit lagi. Kita masukkan lagi ke dalam panci 32 Super Steamer Susun 2 ini. Sebenarnya bisa pakai stock pot with WSP ya. With Steamer. Tapi saya lebih senang yang ini karena glass lid. Karena lebih tinggi ya kelihatannya. Kalau yang stock pot with Steamer itu kan kelihatannya lebih dalam. Seperti langsung nasi. Kita tunggu dulu ya. Kira-kira 15 menit lagi. Nanti kita akan bungkus ketannya. Ya teman-teman. Kita lihat dulu ketannya ya. Ini saya rasa sih sudah matang ya. Sudah 15 menit soalnya. Kalau bisa kita panas-panas langsung kita cetak ya. Kalau saya ini buat lempernya nanti akan saya cetak di loyang. Biar bentuknya rata. Oke ini kita matikan kompornya. Dan akan kita masukkan ke cetakan sini. Kalau bisa panas-panas. Nanti kita tekan-tekan. Biar padat gitu ya. Saya coba tekan dulu. Oke teman-teman. Ini lemper ala dapur Supra-nya sudah jadi. Jangan lupa untuk subscribe channel Panci Supra. Comment dan like juga ya. Eng-ing-eng.